Pemirsa CEO Persipapati menegaskan bahwa pasca tragedi kanjuruhan dan pemberhentian Liga pihaknya selalu siap jika kompetisi dilanjutkan dengan tiga kondisi yang diajukan sebagai syarat CEO Persipapati Jonny Kurnianto memberikan tanggapan menyusul beredarnya isu bahwa Persipapati menjadi salah satu klub yang menolak Liga 2 musim 2022-2023 dilanjutkan menurutnya hal tersebut tidak benar dan pihaknya malah mengaku siap jika tiga kondisi yang diajukan sebagai syarat dipenuhi Jonny menegaskan dalam klub owners meeting yang digelar oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru pihaknya menegaskan bahwa Persipapati siap melanjutkan kompetisi dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi operator Liga ada tiga kondisi yang ia ajukan sebagai persyarat pertama, Liga 2 musim ini dilanjutkan dengan sistem bubble yang artinya terpusat dan dibiayai oleh PT LIB hal tersebut mempertimbangkan bahwa tidak semua stadion lolos risk assessment dari Mabes Polri ulang, subsidi untuk klub yang sudah dijanjikan PT LIB dan PSSI untuk bulan Oktober sampai dengan Januari segera dipenuhi totalnya mencapai 800 juta rupiah dan pihaknya baru diberi 300 juta rupiah dan yang ketiga dilakukan pembentukan operator baru untuk Liga 2 yang terpisah dari operator Liga 1 namun demikian Jonny menambahkan paparan LIB saat klub owners meeting kemarin dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak sanggup memenuhi itu kita jangan reput tim Edsos lah, yang penting ini kita jadi jalan keluar yang baik kita kalau persipap hati, seawal kita siap lanjut asal dengan kondisi yang saya sebutkan tadi karena kita tim baru debutan dari Liga 3 dan kita bukan tim Mapan Bawa loh, kita peringkat 5 loh dan kita betulnya lanjutkan tuh kita ada 2 partai ohong-ohong kita saya yakin kita ambil 2 ohong itu kita bisa di peringkat 2 atau 3 saya yakin nah ini apalagi sekarang ini sejak kemarin diputuskan oleh pasensi atau LIB kemarin tanggal 12 Januari bahwa sudah Liga 2 dihentikan pemahaman saya sudah diperenteli, sudah banyak yang diambil Liga 1 sudah tidak komplis sebetulnya itu juga kerugian juga lagi buat kita tapi kalau keadaan-keadaan tadi dipenuhi kita siap untuk lanjut lagi itu ya Tim Liputan, Simpak 5 TV, melaporkan selamat menikmati